Bagaimana Ustaz? Hancur, hancur ya. Insya Allah siap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak kita review ya. Kemarin kan kita bahas soal ya. Sudah selesai ya soal itu ya. Sampai. Sampai. Yang kedua itu ya soal ya. 13 tahun. Oh berarti sudah selesai. Berarti kita bahas ini berarti. Oke kita bahas ini aja deh. Muptada Khobar ya. Kita review Muptada Khobar. Baik. Ini sudah dibahas belum ya? Bu Herliana ya? Yang alaman 33. Yang 33 belum Ustaz. Belum. Oke. Iya. Bismillah. Haddar setasi' al-mubtada'u wal-khabaru ma'a shibihil jumlah. Al-mufradatul jadidah. Kosa kata baru. Naimun. Naimun. Artinya yang. Yang tidur. Zakirun. Yang berzikir. Bukrotan. Waktu pagi. Al-sihilan. Wanya dihapus ya. Al-sihilan. Itu sore atau malam. Sore atau malam. Malam. Wudwatan. Pagi hari. Abadan apa tat? Abadan selama-lamanya. Forever. Gudwatan pagi hari. Taharon di waktu sahur menjelang fajar. Rodan besok pagi. Asabiyu bayi atau anak kecil. Ba'akin menangis. Lailan malam hari. Malam hari. Asyian. Waktu. Malam. Bedanya apa tat? Asyi itu lebih dekat ke pagi kalau asyi. Lebih dekat ke isya. Lebih dekat ke permulaan malam. Asyi itu permulaan malam. Makanya di sebuah waktu isya. Oh itu gitu. Kalau Lailannya udah tengah malam gitu. Iya. Mutlakul Lail. Malam. Pokoknya kalau punyanya malam. Baik itu di awal, tengah, ataupun menjelang pagi itu tetap malam. Oh Lailan. Kemudian Sarumadan. Sarumadan sama abadi. Sarumadan abadi. Anos silahkan dibaca ibu. Dibaca dan diterjemahkan ya. coba gantian. Ibu Herliana dan dan Ibu Umi Fatan. Siapa dulu, Bu? Bu Herliana dulu. Lai, Bu Herliana dulu. Tadi Bu Herliana dulu disebut Ustaz lah. Muhammadun na'imun al-barihatun. Muhammad bangun tidur. Eh tidur ya. Muhammad itu tidur tadi malam. Tadi malam. Sekarang coba Muhammad itu kedudukannya sebagai apa? Na'imun sebagai apa? Al-Bariha sebagai apa? Muhammad sebagai Mupada. Na'imun sebagai Khobar Mupada. Al-Bariha 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 Ma'umun. Ma'umun. Al-Bariha 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 itu apa? Tadi malam. Eh bukan ya Ustaz. Itu ya. Majurur ya. Eh apa namanya? Zorof ya. Zorof. Zorof. Oke. Jadi Muhammad Ustaz. Karena barah Al-Bariha jadi menganggapnya objek. Padahal ini Al-Bariha Padahal keterangan tempat. Eh keterangan waktu kan ya? Sangat. Muhammad Muhammad tidur tadi malam. Muhammad Muktada Muktada Na'imun Na'imun Khobar Al-Bariha Barah Zaman Zaman. Oke. Berarti ini Jadi Muktada Muktada Kobar Plus Zorof Zaman. Nah. Wah kelihatan. Oke nomor berikutnya Bu Bu Mbak Fatan Atalibu Zahibun Ilal Madrasati Soabahan Atalibu Apa dulu Ustaz? Artikan dulu Atalibu ya diartikan dulu Atalibu Murid-murid ya Murid-murid Murid laki-laki ya Zahibun Murid laki-laki Zahibun Zahibun apa Ustaz? Zahibun Zahibun Pergi Murid laki-laki Pergi Ilal Ke Sekolah Ke sekolah Soabahan Pagi Pagi hari Pagi hari Murid laki-laki pergi ke sekolah Pagi hari Atalibu itu Muktada Zahibun Khabar Ya Khabar Ilal Ilal Uruf Harfun Al-Madrasa Benar Ilal Harfun Ya betul Muktada Khabar Ilal Harfun Al-Madrasa Di Majur Majur Majurun Soabahan Itu Dorob Daman Dorof Zaman Muntas Gini ya Lanjut Bu Heliana Al-Mu'min Al-Mu'minu Zakirun Ilallahi Bukrotan Wa Asilan Al-Mu'minu Orang-orang Mu'min Itu Berzikir Kepada Allah Pagi Dan Petang Al-Mu'minu Muktada Zakirun Khobar Ilajar Allah Majur Bukrotan Itu Sebagai Zorof Zaman Wa Harfun Wasilan Zorof Zaman Bukan Wa ya Asilannya Saja ya Eh Bukan Wa Asilan Banyak Harfun Banyak Harfun Oke Muntas Seorang Mumin Berzikir Mengingat Allah Di waktu Pagi Dan Sore Lanjut Omifatan Al-Amilu Mut'abun Masa'an Al-Amilu Orang yang Punya ilmu Eh Guru Hmm Al-Amil Pegawai 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 Mut'abun Masa'an Mut'abun Mut'abun Apa Ustaz Masuk Mut'abun Lelah Mut'abun Lelah Masa'an Kenapa Gak ada Artinya Di sini Masa'an Gak tahu Masa'an Sore Al-Amilu Itu Muqtada Mut'abun Itu khabar Masa'an Zorof Zorof Zaman Lanjut Bu Bu Herliana Aljan Aljan Natu Sakanul Muslimin Abadan Sakanun Li Muslimin Itu ada Kasranya Harusnya Tapi gak ada Kasranya Li Muslimin Aljan Natu Sakanul Muslimin Abadan Aljan Natu Mut'ada Sakanul Qobar Li Jar Muslimin Majrur Abadan Zorof Zaman Simple banget ya Ternyata Begitu muda ya Lanjut Bu Mifatan Nomor 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 Al-Musafiru Sairun Wud'uatun Musafir Al-Musafiru Sairun Wud'uatan Al-Musafiru Musafir Ya Musafir Betul Seorang Musafir Seorang Musafir Sairun 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 Berjalan Berjalan Wud'uatun Itu di Waktu Di pagi hari Musafiru Muftada Sairun Berjalan Wud'uatun Wud'uatun Dorof Jaman Sairun Apa Sairun Berjalan Iya tapi Belum di Berjalan Berjalan Muftada Sairun Sairun Khobar Wud'uatun Dorof Daman Oke Mantas Berliana Asraf Sairun 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 Berdiri Sairun Sebelum Pajar Sairun 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 Di waktu Sahur Lupa lagi Ustaz Zaraf Zaman Zaraf Zaman Iya Lanjut Kemenifatan Atau Libu G Atau Libu G Sibun G I I Bun Anil Madras Satil Ya 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 Atau Libu Murid Laki Laki G I Bun Aduh Aku udah Gak tau Pokok-pokok Pak Gok Ibun Gok Ibun Gaib Absen Oh absen Gok Ibun Berarti Tidak hadir Tidak hadir Anil Madrasati Anil Itu Ke Dari Dari Madrasati Sekolah Al-Yaum Pagi Hari Yaum 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 Tadi mana Al-Yauma Hari ini Ada di alaman Berapa itu 25 ya Tadi Lupa Hari ini Atau Libu Itu Mak Muktada Ke Ibun Gobar Anil Itu Harfun Al-Madrasati Majur Al-Yaum Daruk Zaman Lanjut 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 Nomor 10 Ashabiyu 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 So apa Do Ashabiyu Apa Tat Iya Ashabiyu Ashabiyu Bakin Lailan Ashabiyu Itu bayi Bakin, menangis, laylan, malam hari. Akabiu, muktada, bakin, khobar, laylan, daruk daman. Oke. Gampang ya. Nah, apa yang kita pelajari tadi itu ibu-ibu itu adalah variasi. Variasi dari muktada khobar. Dimana muktada khobar itu adalah jumlah ismiah. Nah, jumlah ismiah itu adalah kalimat yang diawali dengan kata kerja. Eh, kata benda. Nah, jumlah ismiah itu adalah jumlah ismiah itu adalah jumlah ismiah itu adalah jumlah ismiah. Kalimat yang diawali dengan isim. Kalimat yang diawali dengan isim. Isim atau kata benda. Nah, ini memiliki dua teori yaitu muktada. Dan khobar muktada. Nah, makanya dari itu tadi ibu-ibu kalau mengharap itu muktada, khobar muktada. Muktada, khobar muktada. Nah, setelah itu baru ada variasinya. Variasinya bisa macam-macam. Dan ini memang tidak wajib ya. Bisa kemarin tuh kita ceritakan bisa berupa makmul. Ya kan? Atau bisa berupa jermajrur. Dan itu semua sudah kita contohkan. Kemudian bisa juga berupa dhorof. Baik azaman maupun al makan. Nah. Nah, ini adalah variasinya. Yang saya warnain biru. Ini harapannya bisa difahami sebagai variasi. Artinya tidak harus ada. Karena yang harus ada itu ini. Nah, muktada plus khobar. Artinya harus ada itu. Kalimat itu baru disebut sebuah kalimat. Kalau sudah muktada. Sudah ada muktada dan khobar. Nah. Bahkan begini, ibu-ibu. Bahkan begini ya. Seandainya ini saya punya kata. Saya punya kata begini. Saya punya kata contohnya begini. Saya punya kata contohnya begini. Al-Ustazul Fil-Fasli. Kira-kira nih. Kalau ibu-ibu saya minta meng-i'rop. Atau menjelaskan. Ustadz ada di kelas. Kira-kira i'ropnya bagaimana? Coba ibu-ibu Herliana dulu. Al-Ustazul Fil-Fasli. Ini kalimatnya sudah sempurna nih. Ustadz di kelas. Bagaimana ibu Herliana meng-i'ropnya? Ustadz di kelas. Pak Ustadz. Muptada khobarnya. Muptadanya mana muptadanya? Al-Ustaz. Oke. Semuanya sepakat ya. Al-Ustadz itu adalah muptada. Sekarang pertanyaannya khobarnya mana? Sekarang pertanyaannya khobarnya. Kalau V-nya? V-nya J-Fasliman. Harful. Harful. Al-Fasul Majarur. Majarur. Nah khobarnya mana? Padahal kan harus ada khobarnya. Kan gak boleh muptada itu tanpa khobar. Kan ini gak akan selesai kalimatnya. Nah jawaban ini oleh para ulama. Mendapatkan dua jawaban. Jadi ibu-ibu akan mendapat dua jawaban. Jawaban yang pertama. Ini versi. Apa ya? Kita sebut dengan versi Arab ya. Versi Jazirah. Oh itu gini. Mesir dan non-Mesir. Sekarang versi Mesir. Ini versi Mesir. Ulama-ulama Mesir. Nah yang kedua. Versi non-Mesir. Nah kalau versi Mesir ibu-ibu. Khobarnya itu adalah. Khobarnya itu adalah. Jermajurur. Jadi Vilfasli. Itu. Vilfasli ini adalah. Jermajurur. Fimahali rov'in khobar. Jadi begini jawabnya. Jermajurur. Ya. Jermajurur ini berada di tempat rova. Ya. Berada di tempatnya khobar gitu. Bahasa sejarahnya begitu. Jermajurur itu menempati tempatnya khobar. Jadi khobarnya ya di kelas gitu. Nah itu versi Mesir. Kalau versi non-Mesir. Ya. Khobarnya itu adalah mahduf. Khobar. Mahduf. Mahduf itu. Dihapus. Dihilangkan. Ya. Takdirnya. Takdiruhu. Mawjud. Nah. Ini versi orang non-Mesir. Khobarnya mahduf. Mahduf itu dihapus. Tidak ditulis. Takdirnya. Takdirnya itu adalah. Seandainya ditulis. Takdirnya itu adalah mawjud. Ya. Takdirnya mawjud berarti. Kalau versi orang non-Mesir. Ini tuh. Al-Ustadzuh. Mawjudun. Filfasli. Cuma mawjud-nya ini tidak ditampakkan. Cewanin hijau. Disamarkan. Jadi. Al-Ustadzuh filfasli. Artinya. Al-Ustadzuh mawjudun filfasli. Kenapa? Ustadz di kelas. Artinya adalah. Ustadz ada. Mawjud itu ada di kelas. Gitu. Jadi meskipun khobarnya. Mahduf. Tetap diterjemahkan. Ustadz ada di kelas. Versi non-Mesir. Kalau versi Mersir. Mereka menyebutkan. Filfasli ini. Adalah. Jerma jurur. Yang menempati tempatnya khobar. Jadi khobarnya itu digantikan oleh. Filfasli itu. Sampai disini. Ibu-ibu faham? Jelas banget. Atau jelas saja. Atau malah belum faham? Kayak ini ya Ustadz ya. Kayak apa. Unseen gitu ya. Kayak. Unseen. Unseen gitu ya. Tapi maknanya. Ya maksudnya secara dohirnya. Maksudnya hadir. Tapi dari bahasa. Kalimat bahasanya itu kayak. Ya. Kayak. Ya gimana gitu ya. Tidak ada bahasa Indonesia kayak gitu kan ya. Betul. Iya jadi dia unsseen. Tidak terlihat tapi tetap diterjemahkan. Iya. Tapi itu kalau. Baik Mesir dan Mesir. Kalau versi Inggris yang namanya dihiden. Ya hidden. Hidden benar-benar. Ya hidden. Tapi versi Mesir maupun non-Mesir. Sepakat gitu ya. Kalau kalimat itu menyatakan. Ustadz itu. Ya ada. Berarti kalau non-Mesir tadi harus ada ya. Harus ada kalimat. Mau. Mau apa tadi. Mauwujud. Yang apa. Mauwujudnya itu. Kalau versi non-Mesir tadi. Afwan coba. Bisa diulang lagi gak tadi. Tidak kelihatan emang. Kelihatan ya. Yang mana tadi. Ini nih. Potong-potong sih Ustadz. Oh mawujud ya. Yang ini kalimatnya tadi. Ya ini. Nah. Versi non-Mesir itu. Ada wujudnya. Tapi unseen. Dihiden. Hidden. Non-Mesir. Tapi tetap tidak ditambahkan. Gitu ya. Tetap tidak ditambahkan. Tidak perlu karena emang ya sudah difahami kok gitu. Berarti kalau Ustadz hadirun gitu boleh gak? Nah. Ya boleh. Tadi bisa mewujud. Ya. Bisa. 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 Bisa hal dirun. Bisa. Kainun. Bisa mustaqir. Bisa empat ini. Tapi semua artinya sama kan. Hal dir. Kainun artinya hal dir. Mustaqir juga artinya hal dir. Ini memang muradif. Muradif itu. Apa. Sinonim. Mujud. Haldir. Kain. Mustaqir artinya sama. Gitu. Jadi kalau mau ditakdirkan. Al-Ustadz fil fasli. Al-Ustadz mawujudun fil fasli. Al-Ustadz haadirun fil fasli. Al-Ustadz kainun fil fasli. Al-Ustadz mustaqirun fil fasli. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah ini boleh nih, nomor 3, halaman 34. Coba dibaca kemudian diterjemahkan lagi, Bu. Biar makin banyak latihan, makin banyak move rodat yang bisa dihafalkan. Terima kasih. Sobahan. Sobahan. Penjual. Penjual. Al-Sawki itu majurun sobahan zorok zaman. Muntas. Masya Allah udah makin lancar. Lanjut, Bu Yanti. Al-Amilu tadi. Al-Amilu rojiun ilal bayti masaan. Kelupa. Apa? Al-Amil tadi? Pegawai. Pegawai. Pegawai rojiun kembali. Kembali ilal bayti. Kembali ilal bayti ke rumah masaan. Masaan sore hari. sore hari. Pada sore hari. Pada sore hari. Pada sore hari. Ismiya. Nah setelah ini kita masuk ke huruf nasob, jasem, dan lain sebagainya. Dan memang pembahasannya perlu lebih khusus. Karena saya harap yang ada memang bisa lebih banyak. Supaya pembahasannya lebih. 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 Lebih menyelurubah prehensif. Dan semuanya bisa menyimak. Nah setelahnya jumlah. Apakah ibu-ibu sudah selesai semuanya terkait dengan jumlah? Sudah clear betul? Insyaallah. Insyaallah ya. Sudah makin. Aja kalau saya mau perlu mengulang-ulang ininya. Mufrodatnya. Ya. Karena memang kunci bahasa Arab itu dimufrodat. Iya. Dan memang mufrodat itu sesuatu yang muktasa. Muktasap ya. Muktasap itu sesuatu yang memang perlu dicari. Dianalisis. Dihafal. 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 Jadi memang shayun muktasap. Jadi kalau teori. Teori memang semua bisa. Semua bisa belajar. Semua bisa dapat gitu. Tapi itu mufrodat itu memang itu kayak. Kalau bahasa Arabnya itu juhdun fardi. Itu kayak usaha individual gitu. Usaha individual itu memang ya. Seringnya ya. Seringnya ya. Baca. Seringnya ya. Menulis. Seringnya ya. Latihan. Memang kembali ke situ memang bu. Gitu. Seringnya ya bertanya. Mengulang-ulang. Review. 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 Disitu. Tapi insyaallah di kitab itu sudah ada ya. Jadi memang. Arti-arti itu kayaknya sudah ada sih. Di belakang-belakang. Nah. Kitab yang keempat itu sudah. Sudah terbit ya. Sudah cetak. Iya. Nanti kita juga akan menambah kosa kata banyak banget. Di kitab keempat itu kosa katanya banyak banget. Ustadz. Iya. Saya itu yang bingung tuh kalau fi'il ya. Masih banyak PR saya itu kalau membaca itu. Apakah ini mau diartikan fi'il atau isim? Oke. Iya. Memang untuk fi'il itu. Gimana ya cara menjelaskannya ya. Bahwasanya. Kata kerja. Itu memang ishkal. Ishkalnya itu adalah. Dia banyak kemiripan dengan isim di satu sisi. Ya. Tapi pada prinsipnya. Memang kita juga harus. Harus. Apa ya. Ibarat. Ibarat. Ibarat kita menebak ya. Ibarat kita menebak. Semakin banyak pola yang kita hafal. Kita bisa. Itu semakin. Potensi betulnya itu semakin tinggi. Misalnya. Kalau kita menebak fi'il ma'udi. Semakin kita hafal pola domir. Ya. Misalnya. Fa'ala. Fa'alu. Fa'alat. Fa'alata. 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 Fa'alatum. 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 Maka semakin kita menghafal pola akhirnya. Semakin besar kemungkinan kita akan. Menebak. Ini fi'il mati. Karena polanya ada 14 tadi tuh. Fa'ala. Fa'ala. Fa'alu. Nah. Kemungkinan akan mungkin besar. Nah. Untuk fi'il mudore. Ditambah lagi. Gitu. Yaitu apa? Pola huruf depannya. Pola huruf depannya cuma ada 4 ya. Kalau enggak. Nun. Ya. Sama. Ta. Ya. Anita. Alif. Nun. Ya. Atau. Itu. Itu. Kalau ada itu. Maka kemungkinan besar ini adalah. Fi'il mudore. Tapi belum tentu fi'il mudore. Kita harus. Lihat yang pola belakangnya. Pola belakangnya kan. Yaf'alu. Yaf'alani. Yaf'alu. Taf'alu. Taf'alani. Yaf'alna. Taf'alu. Taf'alani. Taf'alina. 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 Banyak perangkat. Perangkat. Indikator. Atau variable. Yang membuat kita. Untuk. Menganalisis. Beda dengan isim. Kalau isim kan. Tinggal. Depannya ada aliflam. Atau tidak. Depannya. Kalau tidak ada. Ya. Berarti. Bisa jadi bukan isim. Terus belakangnya. Apakah ada tanin. Atau tidak. Gitu. Itu. Itu lebih. Gampang untuk isim. Tapi untuk. Untuk fi'il lebih banyak. Tapi yakin bu. Kita harus yakin. Begitu kita bisa membedakan. Ini bukan isim. Berarti di. Ini ya fi'il. Cuma kita tentukan saja. Apakah dia fi'il madi. Mudar. Atau amr. Gitu. Nah. Apalagi kalau kita sudah paham. Huruf. Huruf kan jumlahnya dikit tuh. Gak sampai seratus. Gak sampai lima puluh bahkan. Maka huruf sudah aman. Huruf kita sudah pegang. Kita tahu ini huruf atau bukan. Kita sudah tahu. Kita tinggal. Tadi. Fi'il ini. Gitu. Nah. Fi'il itu. Tadi. Harus mau ngecek kamus memang. Gitu. Karena kalau nyari di kamus. Itu kadang-kadang gak ketemu memang. Huruf depan sama huruf belakangnya. Kan gak ada kalau di kamus. Yang dikasih di kamus itu adalah. Biasanya itu adalah fi'il madinya. Gitu. Dasar ya Tati. Fi'il yang paling dasar. Yang domir hua. Kayak. Yak tubuh. Gak ada. Adanya yak kataba. Atau misalnya. Yak talifu. Ya. Kita carinya di bab khu. Karena dari kata khu lafa. Bukan. Bukan bab alif. Kan ikhtalafa yak talifu. Gitu. Berbeda pendapat. Ikhtalafa yak talifu. Itu gak mungkin kita cari di alif. Karena gak ada. Gak akan ada. Adanya di khu. Gitu misalnya. Ustaz. Tapi kalau. Tak. Ya. Yang diawalin. Pada. Fi'il itu. Otomatis kan. Artinya kan. Itu memang fi'il. Eh. Fi'il kan. Kalau. Ada kalimat ya. Ada kalimat tak. Ya. Itu udah fi'il kan Tatiya. Ya. Itu udah fi'il. Cuma kita tentukan seletuh. Ini fi'il. Ya kan. Fi'il mudore. Jelas gitu. Nah. Tinggal domirnya apa. Artinya apa. Nah. Nyari artinya nih. Bu. Umifatan. Biasanya kita cari di kamus. Kecuali kalau ada ustad. Kita tanya. Kalau gak ada ustad. Ya. Biasanya kita harus cari kamus. Tapi nyarinya gak mungkin. Di bab. Alif. Nun. Ya. 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 mosi. Kalau udah gampang banget. Kita. Tinggal foto. Sudah ada terjemahnya. Atau mungkin tinggal. Masukin. Ngetik. Sudah ada terjemahnya. Misalnya kayak. Yang. Duro. Yang Duro kayak begini. Kira-kira di bab apa. Kalau mau nyari di kamus. Nazara Iya, di Bab Nun Misalnya ketemu kalimat Yantasiru Yantasoro Yantasiru Jadi di Bab Apa? Nasara Nasoro, di Bab Nun lagi Terus misalnya Pelajaran yang kemarin Yang kemarin-kemarin ya Benar Ada tambahan-tambahan itu ya Ya, Cita Hidung Nyari di Bab Jamaah Ya, Bab Jim Jamaah Misalnya kalau ketemu Kata-kata Betum Atau Kasabetum Yang di Kalkuran misalnya Kasabetum Nyarinya di Bab Kaf 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 Kan ini kan fiil Kasabetum fiil apa? Madi Fiil madi Kasabtu fiil madi Madi Yang zuru Yantasiru Yaitu tamiyu fiil mudare Misalnya kita nyari kata Ukhruj Ukhruj Di mana? Di mana? Di khok Di khok Gitu Karena ini kalimat Nyari di alif Nggak bakal ketemu Gitu Coba yang saya agak Agak sulit Misalnya Misalnya Sabih 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 Karena kalau ada ayat Sab Bihis Marob Bikal A'la Sab Sab Bih Menanyainya di Bab Sin Bab Sin Gampang banget Bab Sin Misalnya Saufa Ta'lamun Saufa Ta'lamun Nyarinya di Bab Apa? Saufa Ta'lamun Nyari di Bab Ta'lamun itu Ain Bab Ain Nah itu Karena Saufanya Saufanya apa? Saufa itu Tambahan bagi Fiil mudare Fiil mudare itu Bisa ditambahkan Saufa Atau Kalau Saya Kalau ta'lamunnya Ain Kalau ta'lamunnya Ain Oh kira-saufa Itu Fiil sendiri Saufa ini Kata tambahan Kata tambahan Bagi Fiil mudare Jadi Fiil mudare itu Boleh ditambah Saufa Boleh ditambah Sa Kan ada di Al-Quran kan Saufa Ya Saufa Nah ini Dicari Karena Sa Ini artinya Akan Akan Dilakukan Dilakukan Dalam Waktu Dekat Akan Dilakukan Dalam Waktu Jauh Ya Saufa Akan Waktu Jauh Berarti Jangka panjang Jangka panjang Kalau Jangka pendek Betul Maknanya Ya Betul Betul Bisa gimana Tadi Sempat Terlempat Saufa Ta'lamun Bisa gimana Saufa itu Adalah Kata Tambahan Dia huruf Dia huruf Bukan kata ya Huruf tambahan Bagi Fiil mudore Masuk huruf ya Tapi hurufnya ini Khusus untuk Fiil mudore Artinya apa Artinya Akan Dilakukan Dalam Jangka Panjang Aku 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 akan Menikah Usia 25 Dia masih SD Maka Saufa Misalnya Aku akan Mengerjakan PR Sebentar lagi Atau Nanti Siang Bada Dhuur Maka pakai Sa Sa sama Saufa itu Tambahan Dia huruf Tambahan Yang memang Hanya pada Fiil mudore Gak boleh pada Yang lain Ini Materi Materi Ini Materi Di Pada Pembelajaran Harfun Atau Ada Pada Ada materi Khusus Lagi Penambahan Penambahan Pada Fiil-fiil Kayak gini Gitu Ini materi Khusus Tapi Tidak ada Tema khusus Karena ini Cukup mudah Oh Gitu Cukup Cukup Mudah Poyor Info Kayak gitu Aja Gitu Ya Tad Berarti Yang Bawahnya Saya Lamun Itu Bisin Itu Tambahannya Yang Di Seennya Saja Ustaz Mau nanya Untuk Tari Nyambung Ke Fiil Nanti Di Bab Berikutnya Ada Pendertilan Lagi Untuk Fiil Misalnya Madinya Lebih Lebih Spesifik Dibanding Yang kemarin Kita bahas Di Buku Satu Di Buku Satu Nanti Ada Di Buku Dua Bu 18 1920 Di Buku Yang Warna Tosca Ini Ada Terus Nanti Ada Di Buku Keenam Buku Keenam Itu Tentang Sorof Nya Fiil Itu Malah Lebih Lengkap Jelas Padat Kitab Keenam Masih Jauh Bianti Bentar Dekat Dekat Ya Seperti Kata Pak Kar Ikuti Aja Prosesnya Hadapi Hadapi Saja Hadapi Atau Hindari Bu Harliana Gimana Bu Hadapi Atau Hindari Hadapi Slogan Slogan Ini Banget Entam Baik Kalau gitu Saya kira cukup Ibu-Ibu Pembelajaran Kita Di Siang hari ini Baik Kita Tetap Semangat Jumpa Lagi Pekan Depan Insyaallah Sehat Selalu Salam Buat Keluarga Di rumah Sehat Semuanya Kita Akhir Subhanakallah Assalamualaikum Assalamualaikum Rahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Assalamualaikum